Intro Hai semua, apa kabar? Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu mematuhi protokol kesehatan 2 tahun yang lalu harganya 16 jutaan Sekarang tinggal 4 jutaan saja Sony Xperia 1 Apakah masih worth it untuk dibeli di tahun 2021? Langsung saja kita review Dengan display 6,5 inch rasio 21 banding 9 Yang membuat smartphone ini panjang Berbeda dengan smartphone lainnya Yang menggunakan rasio 18 banding 9 atau 19 banding 9 Untuk kualitas layarnya sendiri sudah 4K 1664 x 3840 pixel Menggunakan panel OLED Sudah support content HDR juga Untuk kualitas layarnya nggak usah diragukan lagi Ada opsi baru di display image quality setting Buat kalian yang ingin akurasi warnanya lebih tinggi saat lagi nonton namanya Creator Mode Dan mode ini bisa otomatis aktif untuk aplikasi yang udah support seperti Netflix Dan buat kalian yang suka nonton pasti nagi banget sama Sony Xperia 1 ini Termasuk saya sendiri Kaca depan sudah dilapisi Corning Gorilla Glass 6 Dan kaca belakang juga sama Untuk spesifikasi Sony Xperia 1 memakai prosesor Snapdragon Qualcomm 855 CPU Octa-Core dan GPU Adreno 640 Sudah menggunakan triple camera Berbeda dengan generasi sebelumnya yang masih single camera atau dual camera Resolusi ketiga kameranya sama 12MP Kamera utama memakai lensa 26mm dengan f1.6 Ditambah OIS dan IAS untuk video Kamera kedua Ultraway Angel 16mm 130 derajat dengan f2.4 Untuk kamera ketiga lensa telephoto 52mm F2.4 Dengan OIS dan IAS 2x optical zoom sekaligus bokeh Fitur LED flash panorama HDR A tracking Untuk kamera selfie 8MP f2.0 Dan ini dia hasil foto Sony Xperia 1 Terima kasih telah menonton! Untuk hasil foto sendiri bagus banget Warnanya juga tajam dan dynamic range nya juga luas Ditambah lagi sudah memiliki OIS Jadi untuk foto-foto malam gak usah ragu-ragu lagi Untuk rekaman video mentok di 4K 30fps Yang mau merekam video dengan kontrol manual Kalian bisa menggunakan aplikasi Cinema Pro Yang sudah ada di Sony Xperia 1 ini Untuk kualitas stereo speaker nya bagus banget Memiliki RAM 6GB dan internal 64GB Single SIM dan ada 1 slot micro SD card Tidak memiliki lubang jack audio 3.5mm Nah kalau belinya second Pasti harus beli adapter 3.5mm lagi Lebih rekomensi pakai TWS saja Memiliki sertifikat IP68 Weather Resistance kedalaman 1.5 meter Selama 30 menit Kalau belinya second Jangan dicoba-coba Karena kita gak tahu masih tahan air atau tidak Memiliki kapasitas baterai 3330 mAh Untuk pemakaian normal bisa 5-6 jam Buat hajar main game sih cuma tahan 2 jam saja Sudah fast charging 18W Bisa ngisi 50% dalam waktu 30 menit Fingerprint sensor yang tidak menyatu lagi Dengan tombol on off Saya sendiri sering salah mengoperasikannya Selalu ketekan fingerprint Bukan tombol on off Kalau tangan berminyak Pasti akan meninggalkan sidik jari kita sendiri Itu sih tidak masalah Lama-kelamaan juga terbiasa Untuk performa gamingnya sendiri Tidak usah diragukan lagi Bermain PUBG Mobile di grafik Ultra HD Layarnya yang panjang jadi lebih enak Dan saya tidak menemukan masalah sama sekali Saat bermain PUBG Mobile di grafik Ultra HD Dan frame rate bisa di Ultra Untuk HDR sendiri bisa mentok di Extreme Baterainya cukup awet Hanya berkurang 18% selama 40 menit Dan untuk Genshin Impact sendiri Lancar-lancar saja Memakai grafik high Tidak patah-patah Walaupun terasa sedikit panas Kesimpulannya HP ini masih layak banget Untuk dibeli di tahun 2021 Dan saya sangat puas sekali Mulai dari performanya Kamera, layar, dan baterainya Oke sampai disini saja Sampai jumpa kembali di video selanjutnya Jangan lupa jaga kesehatan Dan selalu mematuhi protokol kesehatan